Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Tentang Kisah Muslim Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas topik yang sangat penting Yaitu 5 game yang dianggap menghina agama Islam Sebagai umat muslim Kita harus bijak dalam memilih hiburan Dan sadar akan konten yang bisa merusak keimanan kita Mari kita simak bersama-sama 1. Call of Duty Modern Warfare 2. Game ini pernah menuai kontroversi Karena adanya peta multiplayer Yang menampilkan tulisan Owo di kamar mandi Hal ini dianggap tidak pantas dan sangat menghina Setelah mendapatkan protes dari komunitas muslim Pengembam game tersebut Akhirnya menghabis konten tersebut dari game 2. Zelda Ocarina of Team Dalam game ini terdapat musik latar di sebuah kuil Yang menggunakan chatting islami yang diambil dari rekaman asli Al-Quran Penggunaan air suci dalam konteks yang tidak pantas Ini menyebabkan kontroversi besar Akhirnya musik tersebut diubah dalam versi berikutnya 3. Little Big Planet Game ini juga terlibat kontroversi Karena penggunaan lagu yang berisi kutipan dari Al-Quran Banyak pemain muslim merasa tersinggung Dan meminta pengembangan untuk menghabis konten tersebut Setelah protes Pengembangan pun menarik Dan memperbaiki game tersebut 4. Resident Evil 5 Meskipun game ini tidak secara langsung menghina islam Namun menampilkan karakter musuh yang berlokasi di sebuah masjid Penggunaan tempat ibadah dalam konteks kekerasan dan horor dianggap tidak pantas Dan menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi banyak pemain muslim 5. Princess of Persia Warrior Within Game ini menghadapi kritikan karena penggunaan musik yang menyerupai ayat cuci Al-Quran Dalam adegan pertarungan Penggunaan elemen religis dalam konteks kekerasan dan pemain dianggap tidak menghormati agama islam Itulah 5 game yang dianggap menghina agama islam Sebagai umat muslim Penting bagi kita untuk memilih kritis dan bijak dalam memilih game yang kita mainkan Kita harus memastikan bahwa hiburan yang kita konsumsi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukatif lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh